Salam, selamat datang di pembelajaran Linear Programming ini Kita akan membahas topik terakhir tentang Linear Programming Yaitu Program Linear Dualitas dan Minimalisasi Sebelumnya, dalam modul sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana Meminimalisasi fungsi sasaran dengan batasan-batasan pertidaksemahan Memakai metode M yang besar, the big M, method Kita sudah terangkan dalam modul itu betapa sulitnya, komplikatif Kita memakai metode M besar dalam meminimalisasi sebuah fungsi Sekarang, kita mau menerangkan metode yang lebih praktis Untuk meminimalisasi sebuah fungsi sasaran dengan mudah Tidak seperti metode M besar yang sudah kita terangkan sebelumnya Sekali lagi, judulnya adalah dualitas dan minimalisasi Maksudnya, dalam modul ini kita akan memakai metode dualitas dalam meminimalisasi fungsi sasaran Sesudah menyaksikan video ini, Anda diharapkan memahami Anda dapat memahami apa itu masalah dual dari masalah primals Primal, sebuah persoalan linear programming Anda nanti akan memahami bagaimana dalam merumuskan masalah dual Kita akan merumuskan suatu matriks begitu lupa Sehingga kita melakukan transpose kepada matriks itu Untuk merumuskan selanjutnya masalah dual Masalah dual dari masalah primal yang kita hadapi Menyaksikan video ini, Anda diharapkan juga sudah dapat Akan dapat menyelesaikan soal-soal minimalisasi fungsi Memakai metode dualitas Kita lebih kepada persoalan-persoalan teknisnya Daripada persoalan-persoalan konseptual Jadi, dengan lain kata Kita lebih ke contoh persoalan-persoalan minimalisasi Yang diselesaikan dengan memakai metode dualitas Kita contohkan dulu sebuah contoh mengenai soal naratif tentang minimalisasi fungsi sasaran Seorang ahli Gigi menganjurkan seseorang yang menderita kekurangan zat besi Dan vitamin B untuk mengonsumsi sekurang-kurangnya 2.400 mg zat besi 2.100 mg vitamin B1 Dan 1.500 mg vitamin B2 Dalam suatu peride waktu Ada dua pil vitamin tersedia Merek A dan merek B Setiap pil merek A seharga 6 sen Dan mengandung 40 mg zat besi 10 mg vitamin B1 Dan 5 mg vitamin B2 Setiap pil merek B seharga 8 sen Dan mengandung 10 mg zat besi Dan 15 mg masing-masing vitamin B1 dan B2 Tentukan kombinasi kedua pil tersebut Sebaiknya dibeli orang tersebut Untuk memenuhi kebutuhan akan zat besi Dan vitamin dengan biaya paling rendah Dan persoalan naratif ini tentu kita Bentuk dulu Tabelnya supaya lebih mudah Melumuskan model linear programmingnya Seperti dalam maksimalisasi yang sudah kita kerjakan Ya Ada Ada dua Ya ada dua Pil yang Tersedia Ya Pil merek A Dan Pil merek B Ditunjukkan oleh kolom ini Sedangkan sumber daya yang tersedia ya Dimana merek A Terdiri dari zat besi Vitamin B1 Vitamin B2 Masing-masing Untuk merek A Untuk merek A Dalam soal itu Jat besi itu mengandung 40 mg Vitamin B1 Vitamin B1 10 mg Dan vitamin B2 5 mg Sementara merek Pil merek B Mengandung Jat besi 10 mg Vitamin B1 15 mg Dan vitamin B2 15 mg Sementara yang tersedia yaitu Jat besi yang tersedia Ya Secara minimum Diketahui 2400 mg Vitamin B1 Vitamin B1 Vitamin B1 2100 mg Dan vitamin B2 1500 mg Untuk menghasilkan Pil merek A Biaya per unitnya adalah 6 sen Ya Sementara merek B Biaya yang dikeluarkan Per pilnya adalah 8 sen Pertanyaan tadi Kembali ke patah tadi Tentukan kombinasi Kedua pil tersebut Sebaiknya dibeli orang tersebut Untuk memenuhi kebutuhan Akan jat besi dan vitamin Dengan biaya Paling rendah Ya Jadi Untuk Guide-nya Sebagai guide disini Penyelah Soal ini sudah diselesaikan Memberikan hasil Bahwa X Ya Sibuklah X Merek A Dengan Simbol X Merek B Dengan Y X sama dengan 30 Y sama dengan 120 Dan B Ya Dan B Sama dengan 1140 Inilah Solusi Untuk persoalan ini Yang akan Kita Konfirmasi Yang akan Yang Bisa diselesaikan Dengan Metode Dualitas Tapi Lagi Contoh naratif Mengenai persoalan Minimalisasi Bisa Anda baca Contoh ini Seorang ahli diet Merencanakan Menu Makanan siang Untuk Perjemuan Jamuan makan siang Di antara karyawan Sebuah perusahaan Dua macam makanan Makanan satu Dan makanan dua Persoalan ini Kebetulan sudah Ditabulasi Ya Mengenai Dua macam Makanan Makanan satu Dan makanan dua Dan Sumber daya Atau Kandungan Gizi Ya Vitamin Yang terdapat Dalam makanan satu Itulah ini Vitamin satu Vitamin dua Dan pada kolom terakhir ini Ya Ini adalah Vitamin satu Yang tersedia Ya Minimum Kebutuhan minimum Secara harian Yang harus Dipenuhi Ya 18 miligram Dan 22 miligram Bagi vitamin Dua Sedangkan Biaya per ounce Biaya per ounce Menghasilkan Makanan satu Adalah 0,12 Dolar Makanan dua Adalah 0,15 Dolar Jadi disini Rumuskan Model linear Programming Untuk menentukan Kuantitas Kedua macam Makanan Yang meminimumkan Biaya makanan itu Sementara Kebutuhan minimum Akan Kedua macam Pertahan itu Akan dipenuhi Rumuskan Persoalan dual Bagi model LP Ya Itu Sebagai Persoalan Primal Jadi ini adalah Persoalan Primal Yang kita hadapi Yang akan Kita selesaikan Nanti Lewat persoalan Dualnya Memakai Metode Dualitas Selanjutnya Akan kita selesaikan Memakai Metode Simplex Sekali lagi Ini Metode Dualitas Ini Akan menolong Kita Untuk menghindari Pekerjaan Yang Terlalu Sulit Ya Yang sangat Sulit Sebagaimana Kita tempu Memakai Metode M Yang besar Metode M Ini 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 juga Sudah Ada Sudah Dikerjakan Sebagai Guide Bagi Anda Yang akan Mengerjakan Soal Ini Nanti Diketahui Bahwa X Itu Sama Dengan X Sebagai Untuk Makanan Satu 3,75 Y Untuk Makanan Dua Sebesar 3,5 Dengan B 0,98 Dolar Sekali lagi Kita Lebih ke Teknisnya Daripada Batas Persoalan Persoalan Konseptualnya Langsung Dengan Contoh Pakai Metode Dualitas Untuk Meminimum Bukan Fungsi Fungsi Meminimum Bukan Kos J Sama Dengan 8 Y1 Tambah 16 Y2 Dengan Batasan Y1 Tambah 5 Y2 Lebih Besar Atau Sama Dengan 9 2 Y1 Tambah 2 Y2 Lebih Besar Atau Sama Dengan 10 Ini Adalah Batasan Revol Non Negatif Kita Tuliskan Y1 Y2 Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Sudah Perhatikan Ini Bertidak Samahan Ini Bertanda Lebih Besar Atau Sama Dengan Untuk Persoalan Minimalisasi Berbeda Dengan Persoalan Maksimalisasi Dimana Tanda Bertidak Samahan Adalah Lebih Kecil Atau Sama Dengan Lebih Kecil Atau Sama Dengan Untuk Menyelesaikan Memakai Metode Dual Metode Dual Kita Rumuskan Dulu Masalah Dual Dari Masalah Minimalisasi Soal Tadi Yang Kita Sibuk Dia Sebagai Masalah Primal Sebagai Berikut Kita Tuliskan Dulu Apa yang Disebut Dengan Augmented Matrix Dari Dari Sistem Pertidak Samaan Dan Memaksudkan Koefisien Koefisien Fungsi Sasaran Bukan Negatif Negatif Mereka Sebagaimana Kita Sudah Lakukan Dalam Membicarakan Metode Simple Inilah Augmented Matrix Dimaksud Ya Ini Koefisien Koefisien Satu Lima Dua Dua Sebagai Matrix Koefisien Sudah kita Tuliskan Dalam Bentuk Matrix Ini Sedangkan Ini Matrix Koefisien Pertidak Samaan Ya Patasan Patasan Pertidak Samaan Sedangkan Ini Adalah Vektor Konstan Sebagaimana Sudah pernah Kita Tunjukkan Ini Ya Sembilan Sepuluh Sementara Yang Di bawah Lapan 16 Adalah Koefisien Koefisien Dari Fungsi Sasaran Sendiri Kita Menuliskan Tanpa Negatif Dari Angka Ini Sebagaimana Kita Lakukan Dalam Metode Simplex Jadi Kita Hanya Menuliskan 8 16 Sedangkan Ini Adalah 0 Inilah Matrix Yang Akan Kita Pakai Selanjutnya Untuk Merumuskan Persoalan Dual Dari Persoalan Primal Soal Di Atas Tadi Selanjutnya Apa Mari Kita Transpose Matrix Matrix Transpose Matrix Artinya Mengubah Baris Pertama Menjadi Kolom Pertama Baris K2 Menjadi Kolom K2 Baris K3 Menjadi Kolom K3 Sebagai Dimana Ditunjukkan oleh Matrix Sedara Lihat 1 5 9 1 5 9 Jadi Kolom Dia Ini Baris 2 2 10 Menjadi Kolom K2 2 2 10 Baris K3 8 16 0 Menjadi Kolom K3 8 16 0 Dalam Matrix Light Ini 2 Baris Yang Pertama Kita Tetapkan Sebagai Batasan Batasan Dan Baris Yang Terakhir Kita Tetapkan Sebagai Fungsi Sasaran Begitu Maka Masalah Maksimalisasi Dual Dapat Dirmuskan Memakai X Sebagai Ganti Y Kita Memakai X X1 X2 Sebagai Berikut Jadi Fungsi Sasaran Dengan Mengambil Ini Baris Ketiga 9 X1 10 X1 Itulah Ini 9 X1 10 X2 Sedangkan Ini Adalah Koeficien Koeficien Dari Bertidak Batasan Batasan Bertidak Samaan X1 Tambah 2 X2 Lebih Besar Atau Sama Dengan 8 Ini 5 X1 Tambah 2 X2 Lebih Besar Atau Sama Dengan 16 Inilah Jadi Dia Menjadi Persoalan Maksimalisasi Tadinya Persoalan Minimalisasi Menjadi Persoalan Maksimalisasi Saudara Perhatikan Tanda Bertidak Samaan Ini Lebih Besar Atau Sama Dengan Lebih Besar Atau Sama Dengan Demikian Persoalan Minimalisasi Dikompersi Menjadi Persoalan Maksimalisasi Dengan Memakai Metode Dualitas Kita Lanjutkan Seperti Metode Simplex Sebelumnya Mari kita Ubah Bertidak Samaan Tadi Menjadi Persamaan Dengan Menambahkan Select Variable Jadi X1 Tambah 2X2 Tambah S1 Tambah S2 Dimana Koopasinya 0 Jadi Tidak Kita Tuliskan Tambah S1 Sama Dengan 8 5X1 Tambah 2X2 Tambah S2 Bisa kita Tulis Tambah 0 S1 Karena Hasilnya Juga 0 Tak Usah Kita Tuliskan Suku Kita Tuliskan Tambah S2 Sama 16 Jadi S1 Dan S2 Adalah Variable Select Kemudian Seperti Metode Yang Kita Tempu Sebelumnya Mari Kita Tuliskan Persamaan Batasa Ini Dalam Bintuk Matrix Seperti Ini Ini Adalah Matrix Koefisien Yang Kita Ambil Dari Ini 1 2 1 5 2 0 1 5 2 0 1 Apa Sedangkan Ini Adalah Vektor Kolom Itu Variable Yang Mau Kita Cari X1 X2 X1 X2 Sedangkan Ini Menjadi Vektor Konstan Dalam Bentuk Matrix Ini Selanjutnya Kita Pakai Metode Simplex Seperti 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 Pada Umumnya Ya Disini Kita Sudah Menuliskan Indikator Indikator Dari Bentuk Matrix Tadi Ya Kita Pilih Angka Negatif Angka Terbesar Ya Negatif Angka Terbesar Jelas Adalah Min 10 Min 10 Inilah Yang Membuat Faktor Kolom Ini Kolom Ini Menjadi Kolom Pivot Ya Menjadi Kolom Pivot Selanjutnya Langsung Bagi 8 Dibagi 2 4 16 Dibagi 2 8 Kita Tentukan Yang paling Kecil 4 Menjadikan Ini Menjadi Apa Baris Pivot Pertemuan Baris Pivot Ini Dengan Kolom Pivot Ini Menunjukkan Kepada Kita Angka Vport Sebesar 2 Ya Dengan Vporting Kita Melakukan Vporting Lebih Lanjut Memakai Metode Operasi Baris Kita Jadikan Ini 1 Seperti Sudah Kita Jelaskannya Jadikan Ini 1 Ini Jadikan 0 0 Sekali lagi 1 0 0 Bagaimana Menjadikan Ini 1 Gampang Kalikan Saja Dengan Setengah Jadi Setengah Kali Baris Pertama Menjadi Formula Bagi Operasi Baris Yang Mau Kita Lakukan Jadi Setengah Kali 1 Setengah Setengah Kali 2 1 Yaitu Tujuan Kita Menjadikan Ini 2 Menjadikan Ini 1 Menjadikan Ini 0 Menjadikan Ini 0 Setengah Kali 1 Setengah Setengah Kali 0 0 Setengah Kali 8 4 Sekarang Giliran Membuat Ini 0 Membuat Ini 0 Atau Ini Membuat Ini 0 Caranya Seperti Sudah Kita Tempul Sebelumnya Kita Cari Bilangan Anu Yang Digalikan Dengan 1 Dan Ditambahkan Dengan 2 Ini Menghasilkan 0 Jelas Angka Anu Itu Anu Itu Adalah Angka Min 2 Supaya Ini 0 Min 2 Ini Min 2 R 1 Tambah R 2 Ya Karena Kita Mau Mengoperasikan Baris K2 Jadi Tambah R 2 Ya Jadi Kita Lakukan Untuk Angka Angka Ini Jadi Min 2 Kali Setengah Tambah 5 Jawabnya 4 Min 2 Kali 1 Tambah 2 0 Tujuan Kita Tadi Min 2 Kali Setengah Tambah 0 Min 1 Min 2 Kali 0 Tambah 1 1 Min 2 Kali 4 8 Min 8 Tambah 16 8 Selanjutnya Kita Jadikan Ini 0 Berapa Anu Kita Tetapkan Dikalikan Dengan 1 Lalu Ditambahkan Dengan Min 10 Supaya 0 Jawabnya Adalah 10 Tentunya 10 Kali 1 Tambah Min 10 Ya 0 Itu Tujuan Kita Menjadikannya Menjadi 0 Jadi Permulanya Untuk Baris K3 10 R1 Tambah R3 Kita Lakukan 10 Kali Setengah 5 Tambah Min 9 Min 4 10 Kali 1 Tambah Min 10 0 Tujuan Kita Tadi 10 Kali Setengah Tambah 0 5 10 Kali 0 Tambah 0 0 10 Kali 4 40 Tambah 0 40 Sudah Ini Tabel Simple Yang Optimal Masih Adakah Tanda Minus Kita Tahu Kalau Indikator Indikator Ini Sudah 0 Atau Positif Maka Tabel Ini Tabel Optimal Dari Mana Kita Akan Bisa Tentukan Berapa X1 Berapa X2 Berapa S1 Dan Berapa S2 Masih Ada Angka Negatif Dalam Indikator Indikator Ini Ini Disebut Indikator Jadi Minus M4 Menjadi Angka Negatif Terbesar Menjadikan Kolom Satu Ini Sebagai Kolom P4 Langsung Kita Bagi M4 Untuk Mencari Rasio Rasio M4 Dibagi Setengah Ini 8 8 Dibagi 4 2 Angka Terkecil 2 Menjadikan Ini Adalah Baris P4 Pertimuannya Dibada Angka 4 Yang Kita Sebut Sebagai Angka P4 Jadi Seperti Tadi Kita Jadikan Ini Satu Kita Jadikan Ini Nol Kita Jadikan Ini Nol Begitu Seperti tadi Jadikan Satu Bagaimana Kalikan Saja Dengan Seperti 4 Itu Sebabnya Kita Dibadikan Seperti 4 R 1 Ya Salah Seperti 4 R 2 Ini Baris Kedua Ini Baris Kedua Jadi Seperti 4 Kali 4 1 Ya Sesuai Dengan 7 1 4 Kali 0 0 Seperti 4 Kali Min 1 Min Seperti 4 Seperti 4 Kali 1 Seperti 4 Seperti 4 Kali 8 2 Gampang Ya Selanjutnya adalah Menjadikan Ini 0 Menjadikan Ini 0 Kita Dahul Kan Ini Jadikan Ini 0 Bagaimana Cari Anu Cari Bilangan Dikalikan Dengan Satu Ditambahkan Dengan Setengah Supaya 0 Ya Setengah Setengah Kali Satu Tambah Setengah Itulah Ini Jadi Karena Dibadis Kedua Minus Setengah Baris Kedua Tambah Baris Pertama Permula Ini Kita Pakai Untuk Melakukan Operasi Baris Ini Jadi Minus Setengah Kali Setengah Minus Setengah Kali Satu Minus Setengah Kali Satu Tambah Setengah Nol Tujuan Kita Tadi Setengah Minus Setengah Kali Nol Tambah Satu Ya Satu Karena Nol Minus Setengah Kali Minus Seperti Empat Tambah Setengah Lima Perdelapan Minus Setengah Kali Seperti Empat Tambah Nol Minus Seperti Delapan Minus Setengah Kali Kali Dua Ya Tambah Empat Tiga Selanjutnya Kita Jadikan Ini Nol Tadi Sudah Nol Ini Gilaran Ini Kita Jadikan Nol Pertanyaannya Adalah Berapa Anu Anu Kali Satu Selalu Dihadapkan Dengan Angka Satu Ini Dalam Meteori Operasi Baris Anu Kali Satu Dijumlahkan Dengan Minus Empat Supaya Nol Jawabnya Jelas Empat Empat Kali Satu Tambah Minus Empat Yang Nol Jadi Kita Tuliskan Empat Kali Baris Kedua Tambah Baris Ketiga Ini Sekali Lagi Empat Kali Baris Kedua Tambah Baris Ketiga Jadi Empat Kali Satu Tambah Minus Empat Nol Empat Kali Nol Tambah Nol Nol Empat Kali Minus Perampah Perapa Ya Minus Satu Tambah Lima Empat Empat Kali Seperempat Satu Tambah Nol Satu Empat Kali Dua Delapan Tambah Empat Puluh Empat Puluh Demikian Kita 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 Sudah Jadikan Angka Angka Pada Kolom Ini Dengan Angka Angka Satu Nol Nol Selanjutnya Apakah Tabel Ini Sudah Tabel Optimal Kita Periksa Indikator Indikator Ini Ternyata Indikator Indikator Ini Sudah Nol Atau Positif Jadi Tabel Ini Adalah Tabel Yang Optimal Tabel Simplex Yang Optimal Mari Kita Baca Tabel Ini Berapa X1 Berapa X2 Berapa S1 Berapa S2 Kita Kenali Dulu Kolom Kolom Yang Ada Angka Satu Dan Lainya Nol Ini Dia Satu Nol Nol Satu Lainya Nol Ini Juga Begitu Satu Lainya Nol Nol Ini Tidak Sama Sekali Ini Tidak Sama Sekali Jadi Dengan Demikian Kita Sudah Dapatkan Bagi Persoalan Dualitas Menjadi Solusi Bagi Minimalisasi Fungsi Sebagaimana Dalam Persoalan Primal Ini Langsung Menjadi Solusinya Jadi Y1 Sama Dengan Empat Langsung Y2 Sama Dengan Satu Dengan Biaya Sebesar 48 Kalau X1 Kalau kita melihat X1 X1 Disini Adalah 2 X2 Berapa X2 3 X1 0 X2 0 Tapi Tujuan kita Tadi Adalah Menyelesaikan Persoalan Primalnya Dan Dan Solusi Bagi Persoalan Primal Itu Langsung Ditunjukkan Oleh ini Ya Sedang Jadi ini Kita sibuk Apa Bukan Y1 Bukan X1 X2 Enggak Tapi X1 Sama dengan 4 Eh Maaf Y1 Sama dengan 4 Y2 Sama dengan 1 Dan Cos C Sama dengan 48 Begitu Metode Dualitas Untuk Jelasnya Anda boleh Mengerjakan Soal ini Ya Disini Pakai Metode Dualitas Untuk Meminimumkan Fungsi C Sama dengan 2 Y1 Tambah 4 Y2 Disini Kita Sukukan 3 Constraint 3 Batasan 3 Batasan Tak ada yang Sulit Dengan Persoalan ini Biarpun Batasannya Sebanyak 3 Ya Jadi Anda harus Membentuk Matrixnya dulu Baru Membuat Transpose-nya Lalu Merumuskan Model Dual Persoalan Minimalisasi Menjadi Persoalan Maksimalisasi Ya Untuk Gaidnya Kita sudah Hitung Ini Bahwa Y1 Sama dengan 6 Y2 Sama dengan 0 Sedangkan C Sama dengan 2 Plus Sebagai soal Untuk menguji Pemahaman kita Soal 2 Kalimatnya Pakai Metodalitas Untuk Meminimumkan Fungsi Ini Ada 3 Variable Tentu Lebih sulit Dari sebelumnya 2 Variable Y1 Y1 Y2 Y3 Dan Batasannya Hanya 2 Tapi Variable Nya 3 Ya tentu Relatif Sulit Daripada Soal 1 Tadi Tapi Kalau Kalau kita Ikuti Metode Tadi Tidak ada Yang sulit Kita Lakukan Disini Daripada Melakukan Metode Debit M Yang sudah Kita Bahas Dalam Modul Sebelumnya Kita Sudah Hitung Memakai Metode Dualitas Bahwa Y1 Sama Dengan 0 Y2 Sama Dengan 6 Y3 Sama Dengan 0 Dan C Biaya Sama Dengan 6 Demikian Pembahasan Kita Mengenai Metode Dualitas Dan Minimalisasi Fungsi Sasaran Ya Dengan Metode Ini Pekerjaan Menjadi Lebih Mudah Daripada Menempu Metode Debit M Seperti Sudah Terangkan Dalam Modul Sebelumnya Ya Boleh Diakui Metode Itu Metode Yang Relatif Sulit Ya Untuk Dipakaikan Ya Daripada Metode Dualitas Tapi Kita Boleh Mengatakan Juga Bukan Hanya Minimalisasi Mempunyai Dual Maksimalisasi Persoalan Maksimalisasi Juga Memiliki Dualnya Menjadi Persoalan Minimalisasi Fungsi Sasaran Tapi Kita Lebih melihat Bagaimana Memecahkan Persoalan-persoalan Minimalisasi Memakai Metode M Yang besar Itu Yang sulit Itu Menjadi Persoalan Yang mudah Memakai Metode Dualitas Ya Kita Tadi Prosesnya Prosesnya Relatif Mudah Dibandingkan Dengan Memakai The Big M Metode Teman-teman Terima kasih Anda Sudah Menyaksikan Video Ajar Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Sampai Jumpa Sampai